Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat bernyawa di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat bernyawa di masjid, sunda mu'akkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid, sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah, gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama' mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan, sangat menekankan beranjak daripada hadith-hadith yang sahih. Seperti misalnya hadith yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat, lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi, sholat berjamaah. Kemudian hadith sahih juga di mana Ibnu Umul Maktum, mu'adzin Nabi SAW matanya buta. Dan beliau berkata, Ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid anda. Tidak ada yang memandu saya, buta. Tidak ada yang pandu saya jalan. Gelap, gitu kan. Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya. Padang pasir, jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan, silahkan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah, turun wahyu menyampaikan. Ibnu Umul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali, kata Nabi, apakah kau dengar dengan telingahmu azan? Atas ma'un nida? Dia mengatakan, iya, ya Rasulullah. Kata Nabi, izan ajib. Kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, tidak ada yang pandu. Gitu kan, malah didekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Dari pendapat ini, jumhur ulama diantara Imam Ahmad yang sangat mendekankan berdosa. Kalau laki-laki tidak ada udur, tidak sholat di masjid. Ya, kalaupun kita berpegang pada mazhab syafi'iyah. Kita mengatakan sunnah mu'akkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah. Pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa. Setiap pergi loh, dapat satu istana. Setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di menteng atau di mana-mana. Ini di surga gitu kan. Hanya dengan ke masjid, sholat. Eh, apa susahnya? Lawan tuh syaitan. Jangan lemah terus.